Bagaimana agar Anda tidak terjerembap dalam jebakan-jebakan yang hadir di situasi krisis, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja jebakan-jebakannya. Menurut studi yang dilakukan hampir dua dekade, menurut Eric McNulty dan Leonardo Marcus, setidaknya ada empat jebakan yang kerap membuat seorang leader terjatuh di masa krisis. Apa saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berketemu lagi dengan saya, Jamil Azaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, semakin mulia. Tahun 2022 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk para leader, khususnya leader startup. Kini banyak startup yang menghentikan sementara proses rekrutmen demi efisiensi perusahaan. Tidak hanya itu, mereka pun terpaksa harus melakukan layoff, melakukan PHK, pengurangan pekerja sejak awal tahun 2022 ini. Sebut saja perusahaan sebesar Netflix, Meta, Groupon, ataupun Oracle, terpaksa harus melakukan layoff terhadap talent-talent terbaik mereka. Nyatanya, fenomena ini juga terjadi pada startup dalam negeri, startup di Indonesia. Sederet startup di Indonesia juga mulai melakukan pengurangan karyawan. Dengan diawali oleh Genius, di awal tahun, lalu disusul Pak Hamifi, Ling Aja, Fabelo, Tanihub, GO.id, Uang Teman, dan juga Sopi. Hanya saja yang membedakan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sebetulnya sedang bertumbuh positif. Namun, dampak dari krisis global membuat banyak leader mengalami krisis, baik di mancanegara maupun di negara yang kita cintai ini. Sepanjang perjalanan karir, tentu pernah mengalami krisis selain pandemi. Saya yakin Anda pernah mengalami krisis. Kalau Anda belum pernah mengalami krisis, saya meragukan Anda sebagai seorang leader. Dimana setiap masa-masa krisis memiliki tantangan yang berbeda-beda. Krisis sendiri dapat diartikan sebagai masa yang sangat sulit, stres, dan rumit. Menurut Global Crisis Survey tahun 2019, setidaknya 70% pemimpin mengalami situasi krisis di 5 tahun terakhir. Bahkan sebelum pandemi terjadi. Anda mungkin telah melalui krisis pandemi. Berhasil ataupun tidak, mari kita hargai setiap usaha yang telah Anda dan tim Anda curahkan. Apabila Anda berhasil, semoga tidak sampai membuat Anda lengah. Karena itu, tidak bisa memungkiri. Kedepannya bisa jadi Anda akan terjadi krisis yang datang jauh lebih hebat. Dan mungkin tidak sebesar sebelumnya juga boleh jadi ada kemungkinan. Tapi karena Anda berpuas diri, justru hasilnya jati tidak sememuaskan sebelumnya. Nah, bagaimana agar Anda tidak tercerembab dalam jebakan-jebakan yang hadir di situasi krisis, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja jebakan-jebakannya. Menurut studi yang dilakukan hampir dua dekade, menurut Eric McNulty dan Leonardo Marcus, setidaknya ada empat jebakan yang kerap membuat seorang leader terjatuh di masa krisis. Apa saja itu? Yang pertama, terjebak dengan pandangan yang terlalu sempit. Otak manusia memang diprogram untuk fokus, terutama pada ancaman yang sedang dihadapi. Memang wajar itu terjadi, karena itu merupakan salah satu cara defense mekanisme untuk dapat survive. Sehingga waktu dan energi yang kita miliki dicurahkan sepenuhnya untuk menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi. Menariknya, disinilah peran utama Anda sebagai seorang leader. Anda perlu mengambil keputusan secara sadar untuk mau terbang ke atas, melihat situasi secara lebih holistik. Anda perlu jalan-jalan, menambah wawasan, bertemu dengan banyak pihak, sehingga Anda bisa melihat dari banyak sudut pandang, supaya tidak terjebak dalam pandangan yang sempit. Selain itu, di tengah tuntutan untuk serba cepat, Anda dapat mengambil jeda sejenak, pit stop, berhenti sejenak, merenung, ngobrol dengan diri sendiri, bertafakur. Dengan demikian, Anda tidak terjebak dengan pandangan yang terlalu sempit. Anda dapat melihat dengan cukup jelas mana yang menjadi challenge atau justru opportunity dalam situasi krisis ini. Setelah itu, Anda bisa memetakan mana yang memang-memang penting untuk segera dilakukan dan bagaimana strateginya bisa Anda temukan. Itu jebakan yang pertama. Jebakan yang kedua adalah terjebak pada over minutes, tapi under lag. Mungkin bagi Anda, menghadapi sebuah krisis pasti terasa mendebarkan. Masalahnya, banyak orang mudah terperangkap ke dalam convert zone. Yang itu convert zone yang sifatnya operasional mereka. Mengerjakan tanggung jawab harian. Yang itu apa? Tanggung jawab harian yang sudah dapat terprediksi sebelumnya. Nah, saat situasi krisis datang, adrenalin dan tensi meningkat tajam dan keputusan-keputusan sulit perlu diambil. Lalu, Anda dipaksa bertindak cepat untuk mengatasi krisis. Anda terpaku dengan memetakan SDM, mencari proses yang efisien, potong sana, potong sini kosnya. Setelah itu kemudian keputusan dibuat, Anda mungkin merasakan sensasi keberhasilan. Sayangnya, eporia ini terlalu cepat Anda rayakan. Kenapa? Karena semua itu bisa jadi hanya sensasi sesaat. Seperti sageras. Yang kemudian akan padang. Sedangkan sebagai seorang leader, peran Anda bukan hanya menangani krisis di saat itu saja. Melainkan bersiap apabila krisis lain terjadi. Ataupun tindak lanjut setelah krisis tersebut berhasil dilalui. Bahkan jika gagal pun, Anda sudah bisa memprediksi. Dalam situasi krisis seyokianya, aspek leadership yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan aspek manajerialship dan rutinitas yang itu bisa menghancurkan Anda. Itu jebakan yang kedua. Over minutes but under left. Yang ketiga, terjebak pada kesiasiaan. Maksudnya apa? Anda mungkin melihat anggota tim Anda sangat sibuk melakukan tugas-tugasnya hingga akhirnya terjebak dengan kesibukan tersebut. Sampai pada akhirnya situasi krisis datang. Mereka akan sibuk memadamkan kobaran api. Melakukan banyak hal yang bisa jadi tidak langsung dapat memadamkan apinya. Melakukan banyak hal yang bisa jadi malah membuat kobaran api semakin besar. Mereka ini bukan under perform. Bukan juga karyawan yang bermasalah. Mereka hanya tidak dapat menghubungkan posisi mereka saat ini dengan tujuan perusahaannya. Sehingga mereka merasa apapun yang dilakukannya hanya akan sia-sia. Dia kehilangan purpus. Dia kehilangan arah. Dia kehilangan ruh perjuangannya mengapa bekerja di perusahaan Anda. Saat mereka merasa percuma untuk berperang bersama menaklukkan krisis mereka memilih untuk kembali ke pekerjaan rutinnya. Nah, peran Anda sebagai seorang leader to connect the dots menjadi perantara antara tim Anda dan perusahaan agar mereka termotivasi memberikan usaha terbaiknya untuk tujuan yang sama. Dan yang keempat ini jebakan yang keempat sering para pemimpin itu melupakan human factors. Pada kenyataannya situasi menjadi sebuah menjadi sebuah krisis karena berdampak pada kelangsungan hajat manusia. Pada situasi krisis seringkali leaders terjebak dengan terlalu fokus pada angka-angka metrik, revenue kos, penghematan, dan sebagainya. Padahal semua itu hanya dapat dicapai jika ada harmonisasi dari usaha setiap orang. Harusnya fokus pada orang, orang, orang bukan angka-angka-angka. Selain itu, dalam menghadapi krisis membutuhkan pandangan dan visi jangka panjang. Bukan hanya mengelola situasi saat ini. Anda perlu mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Agar bisa mempersiapkan organisasi, mempersiapkan perusahaan atau tim Anda dalam menghadapi perubahan-perubahan di depan nanti. Ya, hati-hati. Ada empat jebakan yang perlu Anda waspadai. Pada situasi ini, Anda tetap perlu mendelegasikan dan memberi kepercayaan ke anggota tim. Anda perlu fokus pada anggota tim, bukan hanya angka-angka. Terutama saat mereka perlu membuat keputusan-keputusan yang sulit. Anda perlu hadir untuk memberikan dukungan dan arahan sesuai dengan pengalaman dan keahlian Anda. Di saat yang sama, Anda juga tetap harus menahan diri dari dorongan untuk mengambil alih kendali. Biarkan anggota tim Anda bertumbuh. Berikan mereka tantangan. Beri kepercayaan kepada mereka. dan juga ajak mereka untuk memikirkan bagaimana meningkatkan performa kerja kita di tengah krisis yang terjadi. Sebagai leader, untuk memenangi krisis, fokus Anda bukan lagi apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, lebih jauh lagi, Anda perlu dapat menganalisis satu, dua, tiga, atau empat hambatan lanjutan yang mungkin akan datang. Anda pun diharapkan mampu menghindari jebakan-jebakan yang mungkin akan Anda temui saat kondisi krisis datang. Sehingga apabila hambatan tersebut datang, Anda dan tim sudah mengetahui langkah apa yang harus dilakukan. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan mewaspadai empat jebakan yang sudah saya sampaikan. Sukses mulia untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.